Good vibes Anjir hujan gini ngete asik bro Sumpah Halo what up Welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue Imam RG Di kesempatan kali ini gue akan membahas Chord dasar pada gitar ya Kalau bahasa umumnya bisa disebut dengan Kunci gitar Buat kalian yang belum menonton video gue Yang kemarin yaitu cara Tuning gitar atau stem gitar Kalian bisa klik di pojok kiri atas Oke jika sudah Langsung aja kita masuk ke pembahasan Pertama sebelum kalian Belajar kunci gitar Tentunya gitar kalian harus di tuning terlebih dahulu ya Gue ingin memberi Tips dan saran Bagaimana cara tuning yang baik dan benar Maksudnya kebanyakan orang Kalau tuning itu Dari senar 1 ya Rata-rata orang kalau tuning dari senar 1 Kalau gue pribadi Gue mulai dari senar 6 terlebih dahulu Pertama kalian tuning dari senar 6 Sampai senar 3 Kalian tuning di Tentunya di aplikasi kemarin ya Jika sudah Ini stabilin dulu nih Keempat senar ini Dari senar 6 sampai senar 3 Jika sudah stabil Lalu kalian Lari dari senar 3 ke senar 1 Kenapa seperti itu? Karena yang paling krusial itu Senar 1 ya Senar 1 itu Mudah putus sekali gitu Kan sayang banget Kalian baru beli Senar mahal-mahal 1 set Yang harganya sampai 100 ribu Sampai 300 ribu Entah berapapun itu nominalnya Kan sayang banget gitu Mahal-mahal beli Eh putus senar 1 nya Seperti itu Oke disini gue akan membahas Dari chord A Sampai ke chord G Langsung aja kita mulai Oke Pertama kita mulai dari Chord A terlebih dahulu Pertama Kalian gunakan Jari kelingking kalian terlebih dahulu Di senar ke 2 Fret ke 2 Jika sudah Lalu kalian gunakan Jari manis kalian Di senar ke 3 Fret ke 2 Nah yang terakhir Yaitu jari tengah Di senar ke 4 Fret ke 2 Jadi seperti ini bentuknya Ini chord A Kalau sudah paham Atau lebih pro Bisa dibilang seperti itu Bisa Gini ya Ini kalau Kalau jari kalian Udah kuat gitu powernya Kalian boleh seperti ini Cara simbolnya seperti ini Lanjut ke chord B Chord B dan chord A itu Bentuknya itu sama ya Kalian tinggal naik Satu fret Kalian tinggal geser Ke fret 4 Seperti ini Bentuknya sama Senar ke 2 Senar ke 3 Dan senar ke 4 Menggunakan 3 jari Lalu kalian tambahin Dengan Telunjuk kalian Di Senar ke 5 Fret ke 2 Seperti ini Ini chord B Oke Kita lanjut Ke chord C Chord C ini Agak susah ya Kalau untuk bagi para pemula Karena bentuknya Ada yang diloncat 1 Seperti ini Pertama kita mulai Pakai jari telunjuk Terlebih dahulu Di senar ke 2 Fret pertama Seperti ini ya Lalu kalian Pakai Jari tengah Di fret ke 4 Eh di fret ke 2 Senar ke 4 Lalu pakai Jari manis Di senar ke 5 Fret ke 3 Ini kunci C ya Jadi di fret Pertama Senar ke 2 Lalu Senar ke 4 Fret ke 2 Lalu Senar ke 5 Fret ke 3 Ini chord C Lanjut ke chord D Pertama kalian gunakan Jari tengah Di senar pertama Di fret ke 2 Jika sudah Kalian pakai Jari manis kalian Di senar ke 2 Fret ke 3 Seperti ini Lalu kalian tambahin Dengan jari telunjuk Di senar ke 3 Fret ke 2 Seperti ini ya Ini chord D Atau cara simpelnya Kalian bisa menggunakan Dua jari terlebih dahulu Jari manis Eh sorry Jari telunjuk Dan jari tengah Di fret Di senar pertama Dan senar ke 3 Jadi dirongkap 1 ya Senar 2 nya dirongkap Lalu kalian tambahin Dengan jari manis Di senar ke 2 Fret ke 3 Seperti ini ya Kelihatan kan Oke Ini chord D Kita lanjut ke chord E Chord E itu sangat simpel ya Seperti ini bentuknya Oke Kalian gunakan Jari tengah Dan jari manis Terlebih dahulu Di senar ke 4 Fret ke 5 Eh fret ke 2 Maksud gue Senar ke 5 Dan ke 4 2 ya Lalu kalian tambahin Satu dengan jari telunjuk Di senar ke 3 Ini chord E Lanjut ke Chord F Chord F itu dan chord C Hampir sama ya Kalian tinggal turunin Jari manis Dan jari tengah Jari telunjuk Tetap berada di Senar ke 2 Fret pertama Seperti ini Fret ke 2 Lalu senar ke 4 Fret ke 3 Ini chord F Ini cara simpelnya ya Kalau kalian sudah lancar Pakai clinking Kalian boleh seperti ini Atau seperti ini Ini Kunci balok Atau apalah itu Kunci gantung Nanti Kita bahas di Part ke 2 Oke next Lanjut ke Chord G Chord G Pertama gue belajar Chord G itu Tidak pakai Jari clinking ya Gue pakai jari manis Terlebih dahulu Seperti ini Pertama kalian tempatkan Di senar 1 Fret ke 3 Lalu Senar ke 5 Fret ke 2 Lalu senar ke 6 Fret ke 3 Seperti ini ya Kelihatan kan Oke Jika kalian sudah paham Lanjut ke Jadi clinking Kita mungkin Seperti ini Pakai 3 Jari aja Kalau clinking Kalian sudah Kuat Kalian bisa pakai Clinking Ini Chord G Oke Mungkin Sesimpel itu sih Chord A Sampai Chord G Semoga kalian Paham ya Oke mungkin sekian video dari gue Semoga video ini Mudah dipahami ya Khususnya bagi para kalian Yang masih baru-baru Belajar gitar Next video Gue akan Memberikan tutorial Yaitu Chord Gitar Bisa disebut dengan Chord Balok Chord Papan Chord Beton Yang bentuknya seperti ini Tak apalah itu Kita nantikan di video Selanjutnya Oke See you Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati